Kemudian kita anjurkan dia sudah membangun 10 jalur aktif. Ya 10 jalur aktif itu maksudnya apa Pak? 10 jalur yang ada poinnya di jalur itu. Jadi seperti itu Bapak-Bapak sekalian. Jadi harus tahu kemudian 10 jalur aktif tadi. Bisa oret-oret ya 10 jalur aktif tadi. Dipilih dulu A6 jalur. Jadi ada kayak prioritas gitu ya. Enam jalur ini Bapak-Ibu prioritaskan. Kenapa? Karena di 6 jalur ini saya kepengen naik pangkat menjadi eksekutif direktur. Apa itu eksekutif direktur? Adalah pangkat bergensi di HNI, pangkat tinggi di HNI. Yang memiliki 6 jalur. Di mana generasi pertama itu adalah senior manager. Nah senior manager itu apa? Senior manager adalah agen yang punya 3 orang manager. Nah seperti itu Bapak-Ibu. Jadi 10 jalur kita bangun dulu di awal. Kemudian ya Bapak-Ibu. 10 jalur itu 6 jalurnya dulu menjadi prioritas. Supaya Bapak-Ibu pangkatnya tinggi. Ya jangan sampai nanti ada agen HNI yang poinnya gede banget. 20 ribu ya atau 15 ribu lah. Tapi pangkatnya belum ED itu enggak optimal bonusnya. Maka kenapa harus eksekutif direktur? Karena eksekutif direktur adalah pangkat tinggi HNI yang sangat bergensi. Yang akan menyerap maksimal bonus Bapak-Ibu poin dari mitra-mitra kita. Nah dibangun 10 jalur ditata dengan rapi. Boleh dibantu Pak? Boleh artinya karena ini adalah bisnis kita. Karena ini bukan bisnis orang. Ini bisnis kita. Kitalah yang memaintenen. Pak saya sudah 10. Tapi saya ingin PCA lagi. Bagus. Nanti Bapak-Ibu bisa bantu 10 jalur itu. Supaya terbit senior manager. Nah seperti itu. Ya bantu. Enggak apa-apa. Karena mau maksimal di 35 persen eksekutif direktur. Jadi Bapak-Ibu yang belum mencapai eksekutif direktur itu dulu yang dibahas. Berarti PCA-nya HS pembinaannya juga harus kencang gitu. PCA-nya 20 kali sehari lah. Itu minimal. Ya seperti itu. Nah 10 jalur. Minimal. Nah gitu. Minimal 20 kali sehari kalau mau cepat. Kalau mau lambat ya 5 kali sehari lah. Hidup ini kan pilihannya. Ya gitu. Ya kalau mau cepat orang lari kencang pasti cepat nyampainya gitu. Kalau orang larinya cuma jalan kaki gimana mau sempat. Ya. Jadi itu fenomena kehidupan dikaitkan dengan kesuksesan. Itu pasti ada korelasinya. Ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi 10 jalur itu sebuah keniscayaan. Jadi 10 jalur. Nah saya punya rumus. Ini mungkin rumus sederhana. Kalau ditanya begini. Bapak-Ibu kepingin bonus berapa di HNI? Kalau saya bilang misalnya gini. Oke Pak saya kepingin bonus 10 juta. Nah ini korelasinya dengan diagram ini. Maka kalau Bapak-Ibu kepingin bonus 10 juta. Maka. Ya Bapak-Ibu bantu 10 orang. Masing-masing punya penghasilan 1 juta rupiah. Saya ulangi ya. Kalau kepingin punya bonus 10 juta. Punya mitra 10 orang. Bantu mereka berbonus masing-masing 1 juta rupiah. Tetapi syarat pangkatnya harus eksekutif director. Edek 10 jalur. Masing-masing punya bonus 1 juta. Maka bonus kita adalah 10 juta. Nah kemudian. Gimana caranya mendapatkan bonus 1 juta? Ya Bapak-Ibu nanti turunkan lagi ke bawah. Yang kepingin bonus 1 juta. Maka cari 10 orang. Atau bantu ya bukan cari. Bantu 10 mitra dia. Ya punya bonus masing-masing 100 ribu. Nah karena dia per 10 gitu. Bagaimana mau punya bonus 100 ribu? Bantu 10 orang. Masing-masing punya bonus 10. 10 ribu gitu. Nah itu aja. Jadi sekarang kan ada promo tuh. Ada promo manager 1000 poin ya. Ya caranya gimana? Berarti harus. Paling sederhananya adalah punya 10 mitra. Masing-masing poinnya 100 poin. Pasti bonusnya 10 ribu. Nah maka kalau 10 ribunya itu ada 10 orang. 10 jalur. Kemudian keatasnya pas insya Allah bonusnya 100 ribu. Itu cara-cara sederhananya cara berpikir. Nah itulah kenapa HND itu membangun 10 jalur. Nanti tinggal Bapak-Ibu tinggal kalkulasi aja. Jadi Pak kalau saya kepingin bonus 20 juta. Maka punya mitra 10 orang. Masing-masing bonusnya berapa? 2 juta. Itu cara-cara ininya. Kalau mau bonusnya optimal pangkatnya eksekutif direktur. Itu korelasi pangkat tinggi. Nah masuk ke bagian yang kedua ini. Ini kerjaan siapa? Bapak-Ibu ini bukan saya yang nyuret-nyuret ya. Nah Bapak-Ibu omset besar. Tadi pangkat tinggi kemudian omset besar. Omset besar itu tadi. Ini kan ada korelasinya 10 jalur. Di sini dikorelasikan lagi. 10 jalur masing-masing punya minimal 3 agen stok. Dimana asumsinya adalah setiap agen stok itu omsetnya adalah 2000 poin. Dimana dari 1 jalur masing-masing 3 stokis. Nah ini omset di atas. Ini omset ini diambil dari 6 jalur prioritas. 10 jalur aktif. Jadi jalur aktif itu maksudnya apa? Jalur yang ada nyawanya. Nyawanya itu seperti apa Bapak-Ibu? Ya ada poin di situ. Ya ada satu poin. Berarti walaupun ada agen kita belanja satu poin. Itu namanya agennya ada nyawanya. Jadi kalau ada agen. Tak ada poin. Artinya. Mati. Jadi kalau ada agen. Yang ada satu poin itu ada nyawanya. Tapi belum kokoh. Makanya 10 jalur aktif. 6 jalur kokoh. 6 jalur itu masing-masing ada. 1 jalur itu 3 agen stok dengan omset masing-masing 2000 poin. Berarti 2000 x 3, 6000. 6000 x 6, 36.000. Sisanya 4 jalurnya. Ya poinnya ada lah. Ada. Tapi kalau mau dioptimalisasi. Bisa nggak Pak? 10 jalur itu masing-masing 3 stok. Ya bagus. Ya berarti ada 60.000 poin. Wah keren banget. Itu LED-nya. Keren banget lah. Kalau 60.000 mah. Ya punya 10 jalur. Udah LED. Dapet RKT. Wah keren. Ya itulah. Ya harapan kita seperti itu. Maka kita bangun dari sekarang 10 jalur. Pokoknya konsepnya 10 jalur. 10 jalur. 10 jalur. 10 jalur. Gitu. Ya. Kalau udah mimpinya dari agen biasa mau jadi platinum. Berarti bangunnya di atas 10 jalur. 12 jalur. 12 jalur. 12 jalur. Nah jadi yang namanya prestasi. Apa ya. Butuh sebuah ide atau kerja di atas target. Jadi kalau ada orang. Orang-orang sukses itu adalah orang yang kerjanya di atas target. Targetnya berapa? 10 jalur. Yaudah kerjanya 12 jalur. Targetnya 10 jalur. Ya minimal 6 jalur aktif. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal naikkan saja. Ya kalau biasakan diri adalah kerja di atas target. Bukan kerja pas-pas target. Jadi kerjanya di atas target. Ya nanti minimal-minimalnya berhasilnya adalah sesuai target. Gitu. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Nah kemudian ya omset besar. Omsetnya dari 10 jalur ini minimal 3 stokis per jalur. Ya betul. Nah. Baik. Itu dia. Berikutnya adalah cara kerja benar. Ya cara kerja benar itu. Dari 10 jalur ini Bapak Ibu dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan itu Bapak Ibu mau dibuat home sharing-nya setiap jalur atau digabung. Apakah orangnya dekat-dekat. Kalau orangnya jauh-jauh mungkin di zoom meeting adalah sebuah media yang cukup bagus untuk membuat home sharing. Dan memang hikmahnya adalah dengan adanya zoom meeting saya bisa ketemu mitra saya yang di Sulawesi gitu. Di Bali ini ada hikmahnya. Kalau enggak kalau mau ke sana itu harus mikir-mikir ya. Mikir-mikir biayanya dan segala macam. Dengan adanya zoom meeting ini luar biasa sebenarnya. Kita bisa belajar ya. Apalagi orang-orang yang kepingin sukses itu harus terus belajar. Tidak ada pertemuan yang tidak penting. Walaupun pertemuan itu yang dibahas sama. Pasti ada bedanya. Ya pasti ada bedanya. Maka jangan berhitung lah kalau ikut home sharing. Alah materinya sama aja. Bukan itunya. Bukan masalah materinya. Materi itu mah gampang. Tapi apa? Chemistry. Chemistry di dalam diri manusia itu ada yang cepat dibangun. Ada yang butuh apa ya. Kayak pisau itu. Pisau itu kan diasah berulang-ulang. Nah jadi cara manusia itu kan cara men-receiver ya. Cara menerimanya kan beda-beda. Semakin banyak dia rapat kepada mentornya. Maksudnya rapat bukan sering-sering datang ke rumah jihadi. Bukan gitu ya. Jadi konsepnya begini. Jangan sampai mentor, LED mentor kita itu didatangkan untuk home sharing. Atau misalnya kita datang hanya untuk curhat. Seperti itu. Jadi mentor itu jangan tempat curhat. Mentor itu tempat memotivasi kita untuk lebih maju. Minta tips-tipsnya, minta strateginya. Jadi bukan ajang curhat gitu ya. Jadi mentor itu dicurhatin untuk ya masalah gak punya uang, gak punya barang. Ke situ ya. Enggak. Nah jadi mentor itu adalah tempat minta motivasi. Minta gagasan. Minta ide. Pak kalau gagal ini gimana caranya? Pernah ngalamin gak kalau gagal kayak gini? Nah mentor-mentor Bapak Ibu itu, itu udah istilahnya udah banyak makan asam garam. Kalau bahasa Indonesia gitu. Belajarlah dari mereka. Nah jadi tiga paradigma sukses ini mungkin gampang sekali dihapal. Hapal aja tutup mata. Dan memang agen HNI kalau mau sukses, saran saya, tiga paradigma ini hapal mati kalau bahasa orang medannya. Bukan habis dihapal mati, bukan. Jadi begitu dia tidur, tidur kemudian dikagetin gitu ya. Dibangun, bangun, bangun. Coba sebutkan tiga paradigma sukses. Nah itu dia harus tahu gitu. Pangkat tinggi, omset besar, cara kerja benar. Nah karena ini tolak ukur sebenarnya. Jadi mau Bapak Ibu suksesnya kayak manapun, tiga ini gak bisa lari dia. Tiga ini adalah memang by support systemnya HNI, kita bekerja dengan koridor ini. Dengan tolak ukur ini. Kalau mau bonusnya 10 juta, tak bisa jadi manager saja. Bisa tapi capek. Kalau mau kerja mudah di HNI, karirnya dicapai. Dikejar. Kemudian sembari kita mencapai level tertinggi di HNI, mari kita maintenance mitra-mitra kita supaya dia ngomset sepanjang masa. Kenapa mitra kita itu ngomset sepanjang masa? Karena dia butuh produk HNI buat kebutuhan rumahnya, buat kebutuhan kesehatannya, buat kebutuhan produk halal untuk diri dan keluarganya, buat memajukan ekonomi bangsa. Orang di luar cerita-cerita boycott produk Perancis, kita mah dari mulai HNI masuk mau udah boycott. Ini memang sebenarnya momentum kepada kita semua dengan adanya boycott-boycott produk Perancis. Ini kita shop selling saja. Kita masuk melalui cara-cara yang lembut saja. Walaupun sebenarnya kita, sebenarnya yang lembut-lembut ini lebih sadis. Kita lebih sadis. Maka hari ini tugas kita kepada mitra AB, ayo kita ganggu perusahaan-perusahaan asing itu. Bukan kita ganggu demo lempar-lempar. Jangan beli produknya. Jadi ini sebenarnya tidak ada cerita pandemi komset turun. Ini adalah momentum kita. Jadi Allah itu sebenarnya tidak salah menurunkan peristiwa ketika Macron atau Markon. Pada presiden Perancis itu menghina daripada dengan membuat karikatur Rasulullah Muhammad SAW. Itu sebenarnya ada tanda. Tanda-tanda buat orang yang berpikir. Kita semua ini harus berpikir. Ada arah-arahan memboikot produk. Sudah HNI mah ngambil momentum saja. Shop selling namanya. Jadi orang sekarang itu sangat mudah sekali kita PCA. Bapak-Ibu, ini kita sudah ada produk muslim. Itu belum cerita testimoni. Baru cerita sisi idealisme. Inilah PCA kita ini. Gesit PCA 20 kali. Inilah bahannya. Bahan utama kita adalah isu-isu yang berkembang di negara kita. Ini dimanfaatkan momentumnya untuk lebih kita mengenalkan produk-produk muslim HNI. Follow up. Follow up itu tadi yang sudah dibeli. Yang beli, yang belanja. Kemudian yang kita tawarkan ke PCA ini. Kita catat namanya. Namanya dicatat nomor HP. Kemudian follow up. Dan follow up ini tidak boleh lama-lama. Dua kali 24 jam. Begitu ketemu, besoknya paling lama harus di follow up. Untuk supaya belanjanya lebih banyak. Inilah follow up ini tugasnya adalah bahkan follow up itu 10 kali lebih hebat daripada closing. Jadi kalau closing tidak di follow up, ya sama-sama saja. Kemudian homesharing. Homesharing ini adalah jantung bisnis HNI. Jadi kenapa Pak Omset saya turun? Kenapa agen saya itu hipertensi? Hilang pergi tanpa permisi? Kemudian ada agen saya yang tetanus, terdaftar tanpa bonus. Kenapa agen saya itu ada yang muntaber, mundur tanpa berita? Ya karena tidak homesharing. Homesharing. Satu orang, dua orang lakukan homesharing. Karena jantung daripada bisnis saya ini adalah homesharing. Inilah jantung kita. Ketemu mitra. Ya itulah. Bahkan Bapak Ibu saya pengalaman terkadang kita ini bisa lebih dekat dengan mitra daripada dengan keluarga sendiri. Dengan saudara sendiri. Kayaknya mitra itu adalah keluarga kita yang baru. Dan ini cocok dengan sistem kerja HNI yang 5S itu. Ya selamat, sehat, smart, kemudian apa lagi? Sejahtera. Yang kelima adalah saudara. Jadi itu nyambung semua. Jadi bahkan kayak punya keluarga baru gitu ya. Kita rihlah yang biasanya dengan teman pengajian, dengan keluarga besar. Kita punya keluarga baru. Namanya agen HNI, mitra-mitra kita. Yang harus diajak rihlah gitu. Itu kayak saudara. Nah ini kalau udah diikat hatinya Masya Allah. Ya produk itu gak usah ditawar-tawaran lagi. Dia udah butuh saja dengan produk HNI. Kenapa? Dia nyaman berbelanja dengan HNI. Kalau cerita tentang follow up ini daripada gesit PCA. Kemudian follow up. Saya dulu juga pernah bertugas sebagai SPO, staff party organizer. Saya ngurusin ulang tahun orang. Jadi tugas saya itu adalah ketika ada orang ulang tahun, maka dia kan beli ke restoran saya. Terus dia beli makan, beli paket ulang tahun. Kemudian tugas saya adalah mencatat. Mencatat nomor HP dengan nama. Supaya apa? Kalau hari ini anaknya, orang tuanya itu bawa anak ulang tahun. Di ulang tahun yang per apa? Dua tahun lah ya. Umurnya dua tahun dia. Eh enggak lah. Tiga tahun ya. Tiga sampai empat tahun dia ulang tahun di situ. Nah kita punya database. Punya database supaya apa? Mau dekat-dekat hari HNIH anaknya ulang tahun. Itu kita telepon. Kita telepon selamat siang Ibu, sore. Selamat ulang tahun yang kesekian ya Ibu anaknya. Loh ulang tahunnya tiga hari lagi? Iya. Enggak apa-apa saya ngecapkannya hari ini. Nah kemudian nanti sambil mengarahkan. Gimana Bu? Udah ada rencana untuk pesta anaknya? Oh iya. Inilah saya baru pikirkan. Nah di tempat kita aja Bu. Nah seperti itu. Itu adalah follow up. Jadi seorang sebuah bisnis besar saja. Bisnis besar yang sudah puluhan tahun di Indonesia. Dia harus melakukan follow up untuk customer-nya itu bisa balik lagi. Bahkan kalau saya dulu sebagai seorang manager dan itu sudah SOP-nya perusahaan. Setiap kasir, setiap kasir menghabis transaksi, udah ngasih produk, belak bayar, berikan kembalian. Itu kalau kasir tidak ngomong terima kasih semoga kembali, itu kasirnya kena SP. Surat peringatan. Kenapa? Itulah pentingnya follow up. Semoga kembali itu adalah sebuah penghargaan kita kepada customer. Supaya dia itu nyaman makan di tempat kita. Itu sampai perusahaan itu membuat SOP namanya seven step service. Tujuh langkah service. Wah gitu ya kan. Sampai seperti itu. Jadi saya itu tugasnya dulu di development product. Saya juga development karyawan gitu ya. Karena saya tugasnya reward and punishment. Macem-macem lah. Jadi saya itu memang memperhatikan kalau ada kasir saya itu yang tidak melakukan tujuh langkah service. Ya itu kena surat peringatan. Bahkan insentifnya bisa dikurangi. Begitu pentingnya Bapak Ibu aset agen kita. Kita agen kita tidak apa-apain, kita diam saja. Tidak belanja, diam saja. Bedah afu sebenarnya. Jadi sebenarnya apa yang saya lakukan di H&D itu sebenarnya tidak jauh beda dengan perusahaan yang pernah saya bekerja di situ. Hanya bedanya itu adalah perusahaan, ini adalah bisnis marketing. Tapi cara kerjanya sama di mana-mana. Dia harus merawat asetnya. Aset terbesar kita itu bukan omset. Aset terbesar kita itu agen. Ini follow-up ini. Kenapa harus di follow-up ini? Supaya omset itu scale up. Omset itu naik itu gara-gara follow-up. Follow-up mau meledak lagi omsetnya, omsharing. Dan omsharing nanti akan membentuk karakter-karakter leader. Omsharing itu tempat membentuk karakter orang sebagai penggerak. Bukan hanya sebagai pemakai. Awalnya dia pemakai produk, pengguna setia. Habis sampai manager. Berikutnya dia akan menjadi bisnis development, pengembangan bisnis H&I. Jadi bisnis development itu ada di tangan leader, bukan di perusahaan. Perusahaan itu hanya lebih kepada kebijakan regulasi nasional. Nah kita, kita sebenarnya kalau kita develop diri kita, kita develop mitra kita, yang sukses sebenarnya kita. Jadi barang siapa yang, apa namanya, kalau dalam Islam itu khairunas anfa'uhum linas. Manusia yang terbaik, yang adalah bermanfaat buat orang lain. Nah ini bisa diterapkan di dalam bisnis jaringan. Ketika dia memaintain orang, tadi yang saya katakan di awal. Bagaimana saya kebonus 10 juta. Maka saya harus memaintain 10 orang, masing-masing berbonus berapa? Satu? Satu juta. Nah itu tinggal Bapak tulis. Tinggal Bapak Ibu tulis saja. Sebenarnya pangkat tinggi, omset, cara kerja. Jadi ini insya Allah, ya bisa ya ini dihapal mati ya. Bukan habis hapal mati. Pokoknya ini sudah di luar kepala kita. Tapi jangan di luar kepala, malah tidak ingat, lupa. Masukkan ke dalam pikiran kita. Coba Bapak pegang kepalanya. Masuk akal. Ini dihapalkan di sini. Masuk akal. Karena ini memang tolak ukur. Jadi aneh kalau ada agen Haini itu tidak apal tolak ukurnya. Pangkat tinggi, omset besar, cara kerja benar. Ini tiga serangkai yang tidak boleh lepas. Tiga serangkai. Detailkan penjelasannya. Kenapa harus ED. Kenapa harus 10 jalur. Kenapa harus ada minimal 3 stokis. Ini minimal ya. Maka kerjanya jangan minimal. Maksimal itu lebih keren. Minimal ini. Minimal. Jadi kalau mau kerja jangan minimalis. Kalau kerjanya minimal nanti bonusnya minimal. Nah gitu ya. Kalau kerjanya minimal pasti bonusnya minimal. Kalau kerjanya maksimal. Bismillah. Dengan izin Allah. Bonusnya maksimal. Cara kerja benar 10. Gesit PCA 20 kali sehari. Kalau dia memang mau fokus di HNI. Ya saya tidak punya pekerjaan lain Pak. Saya hanya di HNI. Ya sudah. Buat 20 sampai 30 kali sehari. Karena dia tidak ada lain kerjanya. Ya sudah. PCA. Saya pernah resign dari perusahaan. Kemudian jalanin HNI. Full. Tidak ada pekerjaan lain. Ya gesit PCA 20. Bisa 30 pun. Ya karena saya jualan. Jualan produk keliling-keliling naik sepeda motor. Itu jadi setiap jualan produk. Dicatat namanya. Setiap jualan produk dicatat namanya. Disitulah lahir agen-agen saya yang hari ini. Asal jualan dicatat. Karena saya butuh makan harian. Jadi saya tidak pernah berbisnis network marketing lain selain HNI. Saya tidak pernah kenal yang namanya MLM. Ya begitu saya keluar dari perusahaan restoran. Saya langsung ngejalanin HNI. Waktu itu namanya HPAI. Ya. Gitu. Ya. Karena saya butuh. Saya tidak punya nafkah lagi. Saya tidak punya penghasilan bulanan lagi. Maka saya harus gerak cepat. Ya. Karena saya butuh makan harian. Makanya saya percaya diri saja. Kalau ada orang nanya ke saya begini. Bapak bisa enggak HNI ini buat cari makan harian? Ya bisa. Ya jualan lah. Saya bilang. Ya jualan produk HNI apapun itu. Apalagi sekarang banyak produknya. Dulu mah. Belum ada sabun. Belum ada ini ya Pak Adi. Dulu kita jualan kapsul ya kan. Pokoknya apapun penyakitnya minumnya ini ya. Jadi cariin orang sakit kalau dulu. Pokoknya dulu enggak nyari orang sehat. Nyari orang sakit. Diagnosa terlapak tangan. Wah ini asam urat. Minumnya ini gitu ya. Seperti itu aja bisa. Kita dengan produk itu bisa. Makanya kalau teman-teman mau fokus di HNI. Pak saya mau ngelepas kerjaan saya Pak. Kenapa? Kerjaan saya ini ada ribanya. Udah. Semplungkan diri sekalian di HNI. Bisa. Nanti minta bimbingan dari Pak Adi. Selesai itu nanti. Yang penting dia tekadnya berarti 8 jam atau 10 jam dia HNI keliling-keliling. Orang dia enggak ada kerjaan lain kok. Enggak bisa lagi dengan kayak konsep ibu rumah tangga. Saya kan ibu rumah tangga Pak. Ya sudah. PCA-nya bisa online, bisa offline. Bisa 5 sampai 20. Minimal 5, maksimal 20. Kalau dia mau fokus di HNI ya 20 sampai 30. Ngerjain HNI dari pagi sampai sore. Untuk dapat harian. Kemudian data tadi. Berarti dia rekrut agen baru. Inilah masa depan dia. Aset dia itu ini. Ya gitu. Jadi PCA ini itu kayak seperti ini. Bapak ibu mungkin kalau ada yang sudah pernah berkebun atau pernah di perusahaan perkebunan. Ya sawit itu kan enggak bisa setamerta langsung punya hasil. Ya berapa miliar uang yang sudah kita tanam. Berapa ratus juta untuk menghasilkan sawit. Ya itu butuh dana yang luar biasa. Tapi itu belum berhasil. Kalau di HNI kecil banget resikonya. Cuma daftar 10 ribu. Ya kan. Enggak perlu nyetok produk banyak-banyak. Dia bisa sukses. Tapi tadi sabar. Baru masuk hari tahun 2020. Kepengen bonusnya kayak Pak Adi Chandra. Ya enggak bisa. Gimana caranya gitu. Proses. Orang yang punya uang saja. Itu agen HNI yang enggak punya uang. Orang yang punya uang saja mau buat kebun sawit. Supaya sawitnya itu buah. Itu buahnya tahun kelima. Dimana tahun nol tahun sampai tahun kelima. Berapa uang yang dia keluarkan. Pertama beli tanah. Ijinnya itu pakai duit semua itu. Karyawan pemeliharanya. Pupuknya. Kemudian security. Security itu pengaman itu. Pengaman dari binatang buas. Binatang pengerat. Kemudian macam-macam. Belum lagi nanti sawitnya sudah jadi. Masih sudah. Itu dijaga lagi. Itu duit semua keluar. Dan itu belum menghasilkan apa-apa. Bapak Ibu. Nah nanti pada tahun ke-6. Nah baru. Itu setiap bulan dia akan panen. Jadi. Cara berpikirnya seperti itu. Banyak sekali orang ketika gabung di HNI. Itu kepengen langsung bonusnya 10 juta. Enggak mau ikuti jalur kayak gini. Saya juga repot gitu. Ikutin ini langkahnya. Mau dia awalnya waktu HNI punya uang besar. Udah Pak. Saya gabung HNI langsung jadi DC. Ya tetap harus ngikutin cara ini. Pak saya enggak punya uang. Saya cukup daftar 10 ribu. Oke. Ikutin cara ini. Jadi. Mau punya uang enggak punya uang. Cara kerjanya itu kayak gini. Kalau kepengen sukses. Dan suksesnya lama Masya Allah. Tiga ini kalau dilakukan. Ini suksesnya tahan lama Bapak Ibu. Nah itu. Ya. Jadi sekali lagi. Ketika Bapak Ibu punya mentor. Manfaatkan mentor itu untuk berdiskusi ide gitu ya. Cara kerjanya dia dulu. Sebelum berga. Sebelum sukses. Minta cerita-cerita itu. Supaya ketika hal itu dialami diri kita sendiri. Kita ada tahu jawabannya. Oh dulu. Pak Haji Adi itu kayak gini tuh. Iya. 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 Terima kasih.